Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo selamat malam pemirsa jumpa kembali bersama kami di Presiden Conan dari sudut istana. Kita akan mencoba melihat bagaimana Presiden Joko Widodo menjalankan roda pemerintahannya sekaligus mengatasi beragam persoalan di tanah air dan menjalani agenda kepresidenan serta beragam cerita dan juga sisi lain dari istana. Tak memisah bersama saya Hamna Al-Khafi inilah Presiden Corner selengkapnya. Di tengah pandemi Indonesia dilanda bencana alam bertubi-tubi pemirsa. Pemerintah terus memantau perkembangan di setiap wilayah bencana dan juga memastikan kebutuhan warga bisa terpenuhi. Ibu Pertiwi menangis. Duka bertubi kembali melanda negeri. Di bulan ini gempa melanda Sulawesi. Banjir juga melanda Kalimantan. Namun pemerintah tak tinggal dia. Kendaraan RI-1 terlihat menerjang banjir di wilayah Kalimantan Selatan. Senin 18 Januari 2021 Presiden Jokowi meninjau lokasi terdampak banjir di Kelurahan Pekawaman Martapura Timur Banjar, Kalimantan Selatan. Di tengah guyuran hujan, Presiden menyaksikan kondisi lokasi yang saat itu masih terendam banjir. Meninjau sarana dan prasarana yang rusak akibat banjir yang melanda. Presiden juga terlihat memberikan instruksi kepada Menteri POPR Basuki Hadi Mulyono dan Kepala PNPB Donia Munardo. Hari ini saya meninjau banjir di Provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi di hampir 10 kabupaten dan kota. Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Terakhir, saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal di musibah banjir di Kalimantan Selatan ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan keiklasan. Dalam kunjungan kerja ke wilayah penjara tersebut, Presiden turut menyerahkan sejumlah bantuan sembako, makanan siap saji, dan masker kepada warga di lokasi terdampak. Beberapa anak sempat dipanggil satu persatu untuk menerima langsung bantuan dari Presiden. Dikasih doa narku. Mau bilang apa ke Bapak Presiden? Terima kasih. Tadi dikasih apa sama Bapak Presiden? Masker. Masker. Mau ucapin apa sama Pak Presiden? Terima kasih. Tidak lupa, Presiden juga akan memeriksa apakah keperluan warga terdampak yang kini berada di lokasi pengusian telah terpenuhi. Dudukan benar. Ibarat senang, senang luar biasa. Dan harapan saya Pak Jokowi memang membantu semuanya. Mudah-mudahan ada jalan dari Allah Ta'ala untuk Pak Jokowi membantu kami semuanya. Bangga dan gembira, semangat semuanya. Terima kasih atas bantuannya. Kesokan harinya, Presiden tak nanti melakukan kunjungan kerja untuk meninjau wilayah yang terdampak bencana. Di dampingi Menteri PUPR, Kepala BMPP dan Gubernur Sulawesi Barat, Presiden terlihat meninjau bangunan yang hancur akibat gempa maki tundur 6,2 yang menguncah ke Bupaten Mamuju dan Majene. Di lokasi tersebut, Presiden nampak berbincang dengan jajarannya. Tampak hampir seluruh bagian bangunan telah lantak akibat gempa yang menguncah. Siang hari ini saya berkunjung ke Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju. Saya melihat ke lapangan, melihat bangunan-bangunan pemerintah yang roboh, juga rumah-rumah penduduk yang roboh. Ini adalah sebuah gempa bumi yang terjadi lima hari yang lalu dan saya datang untuk memastikan bahwa proses evakuasi, proses bantuan kepada masyarakat, kemudian logistik, pengungsi dan juga tindak-tindak pengungsi terkelola dengan baik. Sekarang kondisi rumah saya itu sudah tidak layak lagi dipakai karena retak semua temboknya, dinding temboknya. Hanya masih utuh untuk dindingnya rangkaian, tapi dindingnya sudah retak semua. Nah setelah kejadian gempa pertama, kami dijamankan dalam masjid dengan beberapa pasien. Katanya dokter, insya Allah karena batal hari ini operasinya, insya Allah kami akan lanjutkan besok. Tapi ya, jam 2, jam 2, jam 3 subuh, tiba-tiba gempa. Akhirnya rumah sakit juga, rata dengan tanah. Kami juga dalam masjid itu seperti di blender. Di blender, karena panggungnya. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo mengunjungi posko darurat Selwijaya Air di Pelabuhan Tanjung, Kliop, Jakarta. Apa saja kegiatan Presiden Jokowi di sana? Temukan jawabannya usai. Jadah berikut ini, pemirsa. Tata bersama kami. Terima kasih.